Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belanjar Nesia Channel Kali ini kita akan membahas Membuat Browser dengan menggunakan Powerpoint Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk file nya Stay tuned terus, jangan lupa Di subscribe, sekarang kita langsung saja Pada pembahasannya Nah teman-teman, sebetulnya Ini adalah template yang Sudah kita buat Yang akan kita bagikan Menggunakan powerpoint Versi 2013 Ini PPTX, jadi untuk Versi 2010 Ke atas ini juga bisa Tokopatibel, nah saya review Dulu ya, jadi ini Tutorialnya cara membuatnya yaitu Cara mengkustomisasi dan Memasukkan sebuah Text dan juga foto ke dalam Browser nya itu sendiri Nah disini teman-teman Jadi ini dibuat oleh Kita menggunakan Bentuk Factor ya, jadi ini masih bisa Dirubah seperti yang teman-teman Lihat, jadi caranya tinggal masuk aja Ke menu format dan kita Tinggal diubah aja seperti ini Jadi ini digunakannya secara Offline ya teman-teman, tidak usah Menggunakan yang Online seperti itu Namun demikian, ini masih Bisa dikustomisasi kembali Caranya itu bisa masuk ke Dalam menu format, lalu disini ada Edit shape teman-teman, lalu ada Edit point, nah ini adalah Proses kustomisasi nya seperti itu Ini masih bisa juga dibuat Dari awal, namun-namun ini akan Menyita banyak waktu, nah maka dari itu Kita coba dibuatkan dengan Lebih mudah yaitu menyediakan template Layout nya, nah ini Adalah template aslinya Atau tampilan Bagaimana seharusnya Brosur ini Dibuat, ini gambarnya PNG ya, dibawah, nanti teman-teman Bisa dicontoh aja Untuk warnanya, ada yang hilang Disini yaitu adalah Gambar dari Gradient nya ya teman-teman Kalau bisa dilihat Nah jadi, untuk membuat Gradient nya, teman-teman, yaitu dengan Cara, kita klik dulu Untuk objeknya, lalu Kita pilih format, nah Di bagian format Disini, di bagian shape fill Nah itu ada Bagian gradient, teman-teman Nah ini Ini ada pilihannya Cuman, pilihannya itu menjadi gelap Supaya menjadi kuning Kita pilih more gradient dulu Nah, di bagian disini Kita pilih gradient Warna hijau nya Nah ini ada pilihan Kita pilih dulu yang ini Misalkan Nah ini kita Dipilih Di bagian bawahnya Di bagian color Menjadi warna kuning Misalkan Oke Nah seperti itu Oke Kita Yang ini Kita Direct aja Atau misalnya kita Tarik aja Teman-teman Warnanya Warna hijau nya Terlalu gelap Kita pilih warna hijau Dan warna kuning nya Terlalu kuning Nah kita Kita bisa Pilih di bagian More color Nah seperti ini Nah seperti itu Kita turunkan ke bawah Agar tidak terlalu kuning Oke Kalau sudah Tekan oke dulu Dan yang warna hijau Kita pilih kembali Warnanya Warnanya harus Sangat hijau Teman-teman Nah seperti itu Kira-kira Oke Itu ya Terus untuk Direction nya Bisa kita pilih Dari kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri Bisa disesuaikan Nah Itu untuk membuat Gradien Teman-teman Sendiri Untuk Di bagian Warnanya Dan untuk Di bagian tulisan Teman-teman bisa Menggunakan Text box Teman-teman Jadi text box nya Ada di insert Ada shape Lalu ada text box Tinggal ditulis aja Disini Di drag Seperti itu Kita tulis disana Misalkan Penerimaan Siswa baru Nah seperti itu Oke Nah ini untuk Siswa Barunya Kita gunakan Font yang tegas Ya teman-teman Nah font nya Saya disini menggunakan Charter one Ini dari google font Setelah itu Kita kasih aja Warna putih Biar kontras Nah untuk Bagian bawahnya Saya gunakan Tahun Teman-teman Jadi tinggal Ditekan Control aja Lalu Dira kebawah Dan digunakan Disini ada Tahun Pelajaran Teman-teman Oke Tahun Pelajaran 2023 Garing Atau strip 2024 Nah di bagian Yang ini Jadi kita Tinggal di Perkecil aja Dengan kontrol Kurung-kurawal Kiri Kita kasih Misalkan Roboto Boleh Teman-teman Roboto Dengan Dikasih Bol aja Warnanya Yang ini Kasih warna hitam Nah jadi Seperti itu Untuk Membuat Text nya Sesuaikan Dengan lebar Dari area Atau dari Prem yang sudah Dibuat Nah Untuk Bagian bawahnya Demikian Teman-teman Barangkari disini Kita bisa Ditambahkan Alur Pendaptaran Misalkan Disini Alur Pendaptaran Oke Kita perkecil Ukurannya Misalkan 12 dulu Text box nya Sama Juga diperkecil Di bagian bawah Disini Nah untuk Bagian yang Deskripsi nya Silahkan Diisi oleh Teman-teman Yang ini Diisi nomor Dan yang ini Diisi deskripsi Nah cara Mengisi deskripsi nya Sama saja Seperti kita Mengisi dari Text box tadi Cuman mungkin Tulisannya harus Lebih kecil Dan lebih Banyak Nah caranya Kita bisa Menggunakan Yang ini juga Boleh di copy Seperti yang tadi Lalu kita Pastikan Deskripsi nya Nah kebetulan Disini saya Mengambil dari Lorem Ipsum Teman-teman Nah Yang ini ya Jadi tinggal kita Delete aja Ini silahkan Dideskripsi Kan Paksudnya Dari alur Pendaftarannya Di bawah juga Misalkan disini Saya kasih Syarat Pendaftaran Teman-teman Oke Ada syarat Jadi tinggal Di drag aja Seperti itu Lalu juga Ada Ada lagi Di bagian Sebelah Kiri Bagian Kiri nya Itu Kita kasih PC Misi Teman-teman Nah disini ada PC Di drag lagi Ke bawah Disini ada Misi Nah seperti itu ya Silahkan teman-teman Dilanjutkan aja Untuk Membuat Dari Deskripsinya Sesuai dengan Kebutuhan Yang ada di Lapangan Lanjut Di bagian Bawah ya Disini ada Bagian layout Ini ada Bagian biaya Nah di bagian Biaya sendiri Itu saya Dibuatkan Baris-baris Maksudnya Untuk Melis item Teman-teman ya Saya contohkan Disini Di bagian Pendaftaran Kita copy aja Kita masukkan Ke bagian Biaya Jadi simpan aja Disana Untuk Tulisannya Disini Misalkan Tambahannya adalah Rincian Biaya Nah seperti itu Oke Untuk di bagian Bawahnya Yang ini Kita dikasih Informasi aja Teman-teman Yang ininya Misalkan Yang ini Dikasih satuan Satuannya apa aja Biayanya Ini satuan Terus Jumlahnya Berapa Nah Ini kita Bisa dibuatkan Dua Baris Atau kita Bisa dibuatkan Dua kolom Seperti ini Kita kasih RP aja Nah yang di bagian Bawahnya Itu silahkan Diisi Misalkan Untuk bagian Yang pertama Yang ini Yaitu Baju seragam Atau Pendaftaran Administrasi Administrasi Pendaftaran Misalkan Seperti itu Tinggal Kita Drag aja Disini Kita kasih Tab aja Teman-teman Misalkan Pendaftarannya RP nya 100 ribu rupiah Seperti itu Atau 1 juta rupiah Silahkan Disesuaikan Saja Nah Untuk Bagian Di bawahnya Berarti Tinggal kita Drag aja Ke bawah Seperti ini Dan ini Masih bisa Ditambahkan Lagi ya Teman-teman Kalau Bila mana Diperlukan Nah ini Yang warna kuning Untuk total Nah misalkan Teman-teman Ingin menambah Lagi Rincian biayanya Berarti tinggal Ditambahkan aja Seperti ini Seperti itu Dengan menggunakan Control Lalu Drag ke bawah Seperti itu Nah Untuk Info Pendaftaran Juga Saya sudah Siapkan disini Barangkali Teman-teman Memerlukan Hider Bisa Di bagian Sebelah kanan Dan untuk Lain-lainnya Tekstnya bisa Disesuaikan Bisa teman-teman Lihat Di bagian Bagian bawah Ini Tampilan Templatenya Dan yang terakhir Adalah Kita Bagaimana Memasukkan Satu Buah Atau Beberapa Buah Objek Gambar Disini Gambarnya Kita sudah Siapkan Ini Premnya Teman-teman Jadi Kalau yang depan Premnya Hanya satu Yang ini Nah Cara Memasukkan Gambarnya Kita masuk Di bagian Insert Maaf Maksudnya Di bagian Format Lalu ada Seville Lalu ada Picture Nah Di bagian Picture Kita pilih Prompile Nah Ini adalah Contoh-contohnya Ini Saya contohkan Dari Kanpa Teman-teman Nah Nah Seperti ini Tapi Kalau Terjadi Distorsi Teman-teman Bisa masuk Di bagian Format Yang kedua Kita pilih Crop Nah Di bagian Crop Lalu kita Drag Seperti ini Nah Seperti itu Silahkan Dipilih Angle Yang paling Pas Untuk Bagian Dari Fotonya Nah Kalau bagian Yang kedua Disini ada Tiga Teman-teman Nah Ini Untuk Objek Yang JPG Berarti Sama Seperti Yang tadi Ya Save Fill Ada Add Picture Pilih Prompile Nah Ini kita Pilih Yang ini Aja Oke Kita pilih Insert Silahkan Seperti Yang tadi Ada Format Ada Crop Lalu Kita Tukar Kita Sesuaikan Dulu Nah Seperti Itu Oke Kalau Sudah Yang bagian Bawah Ini juga Sama Kita Format Lalu Kita Pilih Save Kita Pilih Picture Lagi Kita Maaf Kita Pilih Tadi Harusnya Prom Ya Disini Ada Prom Nah Kita Pilih Nah Disesuaikan Kembali Format Yang kedua Kita Pilih Crop Dan Kita Sesuaikan Supaya Gambarnya Tidak Distorsi Teman-teman Nah Seperti Itu Yang Penting Si Gambarnya Itu Memenuhi Prime Seperti Ini Nah Yang Terakhir Gambar Yang Sebelah Kanan Disini Adalah Gambarnya Yaitu Berbentuk PNG Teman-teman Jadi Cara Memasukkannya Beda Seperti Yang Tadi Sekarang Masuk Di Insert Masuk Picture Nah Kita Pilih Yang PNG Nah Yang Seperti Ini Oke Bila Mana Terlalu Lebar Untuk Ini Untuk Bagiannya Walaupun Nanti Ketika Ditampilkan Atau Misalkan Kita Di Publish Itu Tidak Akan Kelihatan Ya Teman-teman Jadi Caranya Kita Gunakan Ship F5 Aja Dulu Nah Ini Tampilannya Nanti Seperti Ini Yang Ada Di Dalam Brosur Tapi Tapi Kalau Misalkan Kurang Estetik Kita Bisa Dipilih Crop Aja Nah Seperti Ini Nah Seperti Itu Tinggal Enter Aja Oke Itu Ya Teman-teman Cara Membuat Brosur Di PowerPoint Mudah Sekali Jadi Tinggal Memasukkan Gambar Juga Memasukkan Object Dan Juga Memasukkan Text Dan Juga Kalau Diperlukan Bisa Mengkustomisasi Dari Gradien Yang Sudah Saya Contohkan Terima Kasih Teman-teman Sudah Menonton Di Video Ini Silahkan Di Download Filenya Ada Di Deskripsi Salam Belajar Nesia Channel